Tim petugas gugus COVID-19 yang bertugas di wilayah perbatasan jalan lintas Sumatera antara Kabupaten Sarulangun dan Kabupaten Merangin yang melakukan pemeriksaan setiap kendaraan pribadi, kendaraan travel maupun bus antar kota antar provinsi dilakukan pengecekan suh tubuh penumpang dan kesehatannya. Namun tim gabungan ini tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD. Camat Batin 8 Ahyar Mubarok mengatakan, sejauh ini pelaksanaan pembantauan di posko perbatasan antar Kabupaten Sarulangun dan Merangin sudah berjalan dengan lancar. Meskipun belum menemukan penumpang yang turun dari Pulau Jawa memiliki gejala COVID-19, namun para petugas juga khawatir saat melakukan pemeriksaan dikarenakan kekurangan dan minim alat pelindung diri dasar seperti masker, sarung tangan, serta hand sanitizer. APD untuk pemeriksaan sudah cukup, cuman kami masih butuh bantuan untuk masker ya. Kita ketahui pertama masker memang langka untuk didapati. Hari ini, setiap hari petugas kita yang berjaga harus bantuan-bantuan di masker. Jadi itu kami mohon bantuan juga untuk masker dan handspun, sarung tangan untuk petugas yang ada di lapangan. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim gugus kebupaten terkait kebutuhan alat pelindung diri. Untuk petugas di posko perbatasan namun hingga kini belum terpenuhi. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih.